Halo teman-teman, ketemu dengan gue Eka Anes disini, dan gue mau bikin konten tentang 5 lagu yang bikin moodlow jadi happy dan senang. Kita udah memasuki sebulan pertama masa isolasi atau quarentina, menurut kita akan melalui ini dan gue akan membaik keadaannya. Tapi pasti yang namanya mood lo pasti gampang jadi ngedrok atau jadi down, jadi galau lah, bosen, bimungan dulu. Nah ini 5 lagu yang bikin lo happy, gak perlu pake happy vibe tapi happy aja. Kita mulai dengan lagu pertama dari Michael Jackson. Ini diambil dari album kompilasi Michael Jackson and the Jackson 5, The Motown Years. Ini worth it banget nih album. Rilisan lokal kok dari Universal Music, gue dapetinnya di Block M Square waktu itu kalau gak salah. Harganya juga masih terjangkau cuma 80 ribu sampai 100 ribu kalau gak salah deh. Ada 3 keping di dalamnya, jadi oke banget. Dan lagu yang mau gue pilih adalah Got To Be There. Ini kalau gak salah single pertamanya, single debutannya Michael Jackson sebagai solo artis. Kita dengerin dong. Got To Be There, Got To Be There, Got To Be There, In The Morning, When She Says Hello To The World. Lo lesu sedih apapun, sedang apapun mood lo, kalau dengerin lagu ini pasti langsung jadi naek lagi. Apalagi kalau pagi-pagi, baru bangun, kayak loyo, lesu gitu, put any Michael Jackson or the Jackson 5 on, lo pasti bakal lebih upbeat lagi ya. Tapi emang kejahatan aku lagi muda ya, lagi kecil. Masih innocent masalahnya lagu-lagunya. Masih untuk ada pois. Oke, kita menuju lagu berikut. Yang ini diambil dari albumnya Swade, Head Music judulnya. Ini album dirilis tahun 1999. Waktu itu gue masih tinggal di Australia, di Sydney. Masih kuliah, terus dirilis pertengahan tahun, gak salah ya. Dan, kalau boleh jujur nih sebenarnya bukan album favorit gue ya, karena berat banget elektroniknya, influence center elektroniknya, banyak synthesizer, banyak look, banyak sampling gitu ya. Mereka eksperimen kayaknya disini. Tapi masih ada beberapa lagu yang keren lah, yang decent banget. Salah satunya adalah Season Fashion. Season Fashion ini dirilis di pertengahan tahun. Jadi albumnya tuh dirilis awal tahun 1999, tapi Season Fashion ini kayak singal. Ketiga-nya mereka. Dan gue gak saat itu dirilis di tengah summer di Australia. Karena kalau di Australia itu musim dinginnya antara bulan Juni sampai bulan Agustus, September lah ya. Terus, ini lagu keluar pas lagi summer. Jadi pas banget lagunya. Gue sering naik sepeda, kemarin-marin gue naik sepeda disana, terus gue pake headphone. Dengerin lagu ini, itu gila, keren banget. Kayak di film-film aja rasanya. Dan juga ditambahin sama video klip-nya ya. Ada si Brad Anderson lagi di mobil gitu. Terus di tim pas ciner matahari gitu. Keren banget lah pokoknya. Dan kalau denger lagunya langsung, apa kayak, masa-masa kita terlupakan. Terlupakan sesaat. Kita dengerin yuk. Ini dia di track nomor berapa nih. Season Fashion, track nomor enam. Jadi di antara tebelnya elemen synthesizer dan elektronik disini, ini lagu salah satu yang masih ngebawa elemen dari album Coming Up lah yang sebelumnya. Kalau dengerin di mobil, terus sore sore, lagi di bawah siram matahari gitu, open pagi, hari minggu. Keren banget. Ini lagu juga nge-talk banget dimana-mana termasuk Jakarta ya. Pasti kalau dulu terlanda dengan brief pop, pasti sebagainya nama lagu ini. Terus, ini album kalau salah dibikin waktu si Brad Anderson lagi, vokalisnya lagi di bawah pengaruh drugs parah. Dia kena inek, kena cracks, terus kena apa lagi. Pokoknya dibikinnya di bawah drug-induced condition deh pokoknya. Tapi masih oke lah ini album. Kita lanjut yuk. Yang berikut. Ini lagu dari Manic Street Preachers. Judulnya A Design for Life. Diambil dari album Everything Must Go. Gue gak punya albumnya, tapi gue dapet final ini tahun 2017 kemarin di HMV London. Gue sama jari bang ke Inggris waktu itu. Terus, nemu ini Vinyl Jack. Harganya cuma kayak 10 pound lagi di diskon waktu itu. Lagi clearance sale. Terus, ini harganya 10 pound jadi sekitar berapa? Sekitar berapa? Sekitar 180 ribu gitu lah ya. Buat gue score banget deh. Dan lagu ini buat gue nostalgic banget karena dirilis waktu lagi kuliah dulu. Kuliah di Jakarta lah ya. Lagi ada rebrit pop. Terus ini juga pasti jadi album penting buat si personilnya. Karena album Everything Must Go itu dirilis setelah mereka kehilangan Richie James Edward. Atau lebih tepatnya dia menghilangkan diri. Dia hilang tahun 1994. Terus setelah melalui banyak tragedi dan trauma kehilangan temennya mereka. Dia itu kan, Richie James itu personil vitalnya di Manistris lah ya. Karena dia yang bikin lirik, dia yang bikin konsepnya, dan banyak bikin manifesto gitu lah. Bareng sama Niki Wire. Terus, album ini kayak, ngingetin mereka kalau, ya oke ada tragedi, tapi kita mesti jalan terus. Makanya dikasih judulnya Everything Must Go. Dan lagunya sendiri bercerita tentang kehidupan kelas pekerja di Inggris. Pokoknya gimana mereka, ya hampir sama ya, temanya kayak Everything Must Go jatuh bangunnya hidup, terus tapi mereka harus tetap maju terus. Dan ada lirik pembukanya tuh power tuh banget buat gue. Yang bener-bener keren. Libraries gave us power. Perusahaan tuh ngasih kita kekuatan. Knowledge is power. Jadi kesimpulannya. Pokoknya keren deh. Lagunya juga kita dengerin ya. Awalnya bittersweet banget. Ada melangkoli, sedih, tapi biasanya samaan. Belum semen gue cuma ngeras. Gue nyari versi singlenya yang 12 inch, yang segitu-gini. Disitu ada versi remix-nya, besides-nya yang judulnya, judulnya sama, tapi remix-nya namanya Quantic Orchestra Remix, kok gak salah. Itu isinya kayak cuma, disini kan ada track orkestranya ya. Nah itu di remix-nya cuma diambil, cuma diambil bagian orkestranya gitu, keren banget, majestic. Terus makin ini lah, makin apa, makin megah kalau menurut dia lagunya. Jadi kalau punya, kasih tau ke gue. Tangan gue di nyari. Alright. Kita sambung. Lagu berikut. Ini lagu diambil dari soundtracknya Dirty Dancing. Ini film lakuk banget, dulu tahun 87-88 gak salah. Dan soundtracknya juga meledak, ada kayak yang I've had Tunggo My Life itu, sampai dibikin 2 seri, jadi ada Dirty Dancing dan More Dirty Dancing, jadi 2 album dirilis sama mereka, nama soundtracknya. Gue waktu itu, waktu masih kuliah di Australia juga, nemu ini final, cuma murah banget, kayak cuma 1 dollar atau 50 cent gitu di loakan. Terus, denger satu lagu, di lagu ini dari band namanya The Contours. The Contours. Ini band rupanya dari tahun 60-an, di bawah label Motown juga. Dan, kalau dengerin lagunya, lo pasti dijamin bakal goyang. Kalau misalnya lo gak goyang, berarti ada yang salah sama lo. The Contours. Ah ya, kalau gak salah. Yes. Lagu ke, 6. Jurulnya Do You Love Me? Gue dulu, kalau waktu masih nge DJ di Sydney, ngedrop lagu ini, semuanya pasti gue yang, Okay, here we go. You broke my heart, cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back, to let you know, I can really shake them down. Do you love me? What you really do? Do you love me? What you go through? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you like me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Ini satu hitnya mereka, dari tahun 62. Dan, ada di album ini. Jadi, bisa lo cari. Atau biom темgerin, streamnya yang dipontur semuanya. Semuanya gue, Terima kasih telah menonton, dan kita akan ke track selanjutnya. Kita mendapatkan track dari Genesis. Ini salah satu grup favorit gue. Banyak orang yang suka, jadi ada dua era Genesis. Ada Pop Genesis sama yang Pro Grog Genesis. Yang Pro Grog tuh waktu mereka dibawah komando Peter Gabriel. Itu keren-keren lagunya panjang-panjang. Terus juga ada era tahun 70 akhir, Kedepan dibawah komando Phil Collins. Yang tadi drummerin terus mereka gede jadi vocalist. Gue jujur, gue gak bisa bohong, gue suka main Phil Collins. Karena lagunya pendek-pendek, dan pop, dan enak di nikmatin. Ini lagu yang gue mau pilih judulnya Throw It It All Way. Dari album Invisible Touch. Ini album mereka yang paling gede yang meledak secara dunia. Terus banyak orang bilang kalau album ini diaruhin sama proyek-proyek soal albumnya Phil Collins. Karena dia udah banyak ngerilis album, saya lihat album solonya yang meledak semua juga. Yang besar kayak No Jacket Required, Fast Value, Hell of Must Be Going, dan sebagainya. Tapi menurut gue sih ini bener-bener hasil karya tiga orang di dalamnya. Mike Rutherford, Tony Banks, dan Phil Collins. Album ini juga merupakan puncak peak komersialnya mereka. Setelah ini mereka bikin album We Can Dance, dan ya Soso lah gitu. Setelah itu udah nyusruk. Mereka ditinggal Phil Collins, terus udah lewat masa jayanya. Tapi kita dengerin ini album Throw It All Way dari album ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kalo galau, ini lagunya Kira tentang juga orang pasangan yang tau mereka gak bisa bersama lagi Jadi yaudahlah kita lupain aja Biar yang gak bisa mokong dan yang gak begini Alright, itu 5 lagu Yang bakalan bikin lo mood lo lift up lagi Terima kasih udah pantenin gue disini Kalo ada 5 lagu good vibes kasih lo Bisa post di komen-komen kita Alright? Sampai jumpa yang di post berikutnya